Presiden Jokowi meminta pihak-pihak untuk dapat melaporkan kecurangan pelaksanaan pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi MK bukan hanya mengeluhkannya. Jokowi menyebut pengawasan telah dibuat berlapis dan hal ini dirasanya akan menghilangkan adanya kecurangan. Ia mengingatkan nantinya ketika sudah diatur dari hasil perolehan suara, janganlah ada yang berteriak bahwa pemilu curang. Apa pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.